selamat siang semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak yang sudah hadir dan join di siang hari ini untuk mengikuti acara webinar yang diadakan oleh kasir.id tema ini atau activity ini berjudul dengan business makin cuan tapi modal pas-pasan tapi sebelum masuk sana izin aku memperkenalkan diri aku menawir toha dari community kasir juga tapi kebetulan saya sedang di rumah dan mas timoti lagi di kantor ya mas timoti ya jadi jaraknya agak jauh saya sama mas timoti nah selanjutnya ada mas timoti mas timoti disini sebagai customer success leader di kasir.id salam kenal mas timoti untuk yang belum tau dan kemudian ada narasumber lainnya itu ada mas ramdoni alamsyah masya Allah ini beliau ini lead of account management coinworks jadi temen-temen yang belum tau coinworks nanti akan aku jelaskan lebih lanjut tapi kita coba berpaling dulu ke mas timoti ya mas dun ya mas dunia kita akan berpaling dulu mas timoti sebentar mas timoti mas timoti gimana nih mas ngeliat fenomena usaha yang semakin semakin besar nih sekarang atau semakin naik di musim pandemi ini mas timoti gimana mas timoti ya sebenarnya dari kita sendiri ya dari yang dikasih ini kita senang banget karena tadinya kita berpikiran ya mas timoti maaf suaranya agak pelan mas timoti suaranya pelan ya ini udah jelas suaranya coba boleh dites lagi mas timoti tes tes ya mungkin bisa dikerasin sedikit lagi ini udah jelas suaranya oke udah lumayan kencang ya lumayan lumayan jelas ya mas ramduni gimana denger suaranya mas timoti jelas ya mas oke suara saya sih jelas jelas kan ya suaranya suaranya jelas gimana mas timoti boleh dilanjut ya dari kita sendiri apa khususnya dari kasir sendiri kita ikut senang juga maksudnya dari kondisi yang mungkin ya bagi para usahawan banyak yang yang struggling untuk untuk usaha mereka gitu di tengah pandemi kayak mereka harus melakukan berbagai cara untuk tetap survive untuk tetap bisa berjualan mungkin ada yang ya kita terlihatin juga sih mungkin ada yang sempat tutup tokonya atau mereka akhirnya jadi sepi gara-gara pandemi cuma kita berusaha nih semaksimal mungkin gimana caranya mungkin dari coinworks juga ada apa namanya ikut adil juga gimana caranya mereka juga bantu para-para usahawan ini biar tetap struggling dan kita wajib sih apresiati ke mereka gitu karena mereka mau gak mau ya mereka adalah tulang punggung ekonomi di Indonesia gitu sebagian besar oke mau gak makin sukses terus ya untuk usahawan di Indonesia ya amin 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 mas Timoti nah ini sangat berkaitan banget nih mas Timoti tadi apa ya mungkin saya tanyakan ke mas Timoti jadi secara tidak langsung kan ketika pandemi ini bukan menghajar ya bahkan udah dihantem lagi gitu usahawan jadi mereka itu akan terus menekan operasional gitu ya secara finansial atau secara biaya mereka akan terus menekan itu tetapi daya belinya itu kadang atau bahkan sering gitu bukan kadang doang jarang omset yang masuk gitu nah mungkin nanti mas Timoti sama mas Ramduni mungkin bisa memberikan tips atau bahkan kiat-kiatnya tau nanti bisa kayak strateginya seperti apa sih apa yang harus dilakukan sebenarnya apa yang salah dari basicnya teman-teman atau apapun itu nanti disini kita sifatnya sharing sekedar berbagi ilmu sama teman-teman yang hadir di siang hari ini gitu nah jadi topiknya kita tuh ingin bisnis makin cuan tapi modalnya pas-pasan nih mas Timoti sama mas Ramduni nah jadi sebelum masuk ke mas Ramduni mungkin nanti ada mas Timoti dulu di awalnya kita ingin mendengarkan nih mas Timoti akan menjelaskan apa sih gitu yang berkaitan dengan bisnis makin cuan nih tapi model pas-pasan gitu apakah harus A, B, C, D gitu nah nanti mungkin mas Timoti bisa sharing ya mas Timoti disini ke teman-teman apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan gitu bahkan atau nanti mas Timoti ada saran gimana sih cara mengaturnya gitu atau gimana sih cara mengantisipasinya itu bisa banget mas Timoti di sharing-sharing oke nanti mungkin mas Timoti mau share deck ya ya share presentasi ya mas Timoti ya siap oke sebentar suara saya udah jelas belum nih mas Awir sudah jelas mas Timoti cuman agak kecil aja ya agak kecil ya iya tapi kedengeran sih seharusnya mungkin coba agar digedein sedikit lagi mas Timoti udah full kayaknya udah full oh sudah full ya oke coba boleh di tes-tes mas Timoti halo tes-tes tes tes yep oke jadi nanti mas Timoti bisa memberikan satu presentasi atau pengaparan terkait bisnis cuan ini yang menghasilkan atau yang harusnya meminimalisir modal dengan pas-pasan gitu nah nanti apa sih kaitannya dengan mas Ramdoni gitu mas Ramdoni juga nanti akan menjelaskan di bidang apa sih gitu kenapa ada mas Ramdoni disini gitu kenapa ada mas Timoti disini jadi mas Timoti nanti boleh boleh jelaskan sedikit apa yang bisa teman-teman lakukan gitu ketika memang mereka harus menekan biaya operasionalnya dan cuannya itu maksimal mas Timoti gitu silakan mas Timoti waktu dan tempatnya dipersilakan oke sebentar oke udah kelihatan belum? sudah mas Timoti oke siap oke selamat siang nih bapak-bapak ibu-ibu terima kasih nih yang udah hadir ya untuk workshop kali ini jadi kita mungkin ini sangat apa ya bisa dibilang informasinya sangat dibutuhkan nih bagi para usahawan dan mungkin ya dari para usahawan yang udah hadir disini ya mungkin ada materi-materi yang bisa apa namanya bermanfaat buat bapak-ibu yang udah hadir disini dan mudah-mudahan yang sudah hadir disini semua dalam keadaan sehat walafiat ya semua oke sebelum kita masuk ke materi ya izinkan saya untuk perkelangan diri nama saya Timoti saya sebagai customer success di kasir jadi kita tugasnya itu adalah untuk membantu para usahawan yang mungkin belum bisa dibilang belum melihat teknologi atau sudah pakai teknologi atau POS tapi mereka belum tahu cara penggunaannya ya bisa dibilang karena POS itu ya termasuk alat dimana mereka harus banyak penyesuaian mungkin biasanya mereka harus pakai pecatatan manual atau di kertas atau di buku nah ini mereka harus berusaha untuk melihat teknologi dengan aplikasi nah disini hasil coba memberikan langkah sederhana nih untuk para usahawan di Indonesia khususnya yang punya sejuta harapan jadi mungkin dari bapak ibu yang sudah ada disini punya nih apa ya semacam visi dan misi untuk gimana nih caranya saya bisa sukses nih dengan cara yang instan gitu nah itu nanti kita akan coba kasih pemaparan gimana langkah-langkah awalnya atau langkah-langkah sederhananya oke sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kasir mungkin dari bapak ibu disini ada yang mengalami hal-hal seperti ini kalau misalkan bapak ibu lihat di layar atau di handphone-nya bapak ibu disini nih permasalahan ekonomi yang sering dihadapi oleh para usahawan ini sekedar intermezzo aja jadi banyak yang mau cek penjualan malah cek up dokter terus niat yang berdagang malah jadi bergadang terus ada juga yang harus top op 6 malah akhirnya di op 6 ini jangan sampai kejadian seperti itu terus intinya ya mereka dari usaha-usaha ini mereka tuh gak tahu kondisi toko mereka atau mereka tuh kadang gak bisa tidur gitu karena gak tahu kondisi tokonya nah kemudian ada juga nih permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh para usahawan di Indonesia antara lain ya tadi yang sempat saya singgung bahwa catatan yang digunakan mereka itu atau bapak ibu sekalian mungkin ada yang masih pakai manual nih masih pakai kertas atau masih pakai buku gitu jadi ini bisa jadi kendala dalam pengembangan usahanya terus kemudian ya karena pencatatannya masih manual otomatis ya rekapannya juga terbatas juga dan kurang memadai gitu kemudian ada juga nih yang udah mungkin udah pakai alat yang canggih tapi ternyata udah beli mahal-mahal ternyata ribet pakainya dan malah gak bisa dioperasikan gitu itu yang mungkin jadi kendala kemudian satu lagi nih kebanyakan para usahawan karena punya pencatatan yang terbatas atau mungkin bisa dibilang toolsnya atau alatnya itu gak memadai ya mereka susah nih punya peluang untuk dapat akses akses pendanaan dan nanti akan dibahas oleh Mas Doni ini terkait akses pendanaan nah kalau kita lihat di slide ini atau di monitor yang Bapak Ibu buka nah disini kita bisa lihat total gross domestik produk yang udah diberikan oleh para UMKM atau kontribusinya itu sekitar 60% dan 97% nya itu adalah penyerapan tenaga kerja jadi betapa pentingnya UMKM di Indonesia khususnya para usahawan yang mikro terus yang udah makro juga mereka tuh sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia kalau kita lihat usahawan di Indonesia itu kita pasti udah tau ya mungkin dari Bapak Ibu yang sudah hadir disini mungkin mengalami hal yang serupa jadi biasanya para usahawan ini berusaha untuk survive atau berusaha untuk tetap berdagang karena ingin menyokolakan anaknya lebih tinggi jadi banyak para usahawan di Indonesia ini mereka yang penting anaknya bisa sekolah intinya itu dan juga ada juga yang usahanya udah puluhan tahun berada di lokasi tersebut mungkin dari lokasi terjangkau terus karena udah banyak langganan jadi mereka lebih memilih di tempat di situ nah kemudian ada juga yang mungkin karena kasian gitu misalkan di lokasinya itu ternyata banyak karyawan atau mungkin banyak anak anak kosan gitu mungkin ya jadi nanti aja bayarnya pas gajian gitu itu mungkin bisa dibilang apa namanya bisa jadi kendala juga di UMKM di Indonesia gitu cuma ya ini yang sering kita temuin di sekitar kita nah terus makanya ini kasir kita coba untuk memberikan solusi nih kepada para usahawan khususnya baru memulai usaha atau baru mulai menggunakan teknologi untuk usahanya kita ingin semua usahawan ini punya kesempatan ekonomi yang sama jadi dengan teknologi mereka bisa punya peluang yang sama terus mereka gak ketinggalan dengan yang lain gitu jadi mereka tetap maju dan terus berkembang kemudian ya kita punya slogan juga bisa dibilang ya usahanya cuan cuan itu adalah canggih untuk akutabel nasionalis kita juga memberikan sagis nih kepada para usahawan atau bapak ibu yang mulai usaha mungkin yang sudah lama usaha perlu nih kita tuh terus harus catat gitu catat dalam artian apapun transaksi yang dijalankan atau apapun yang transaksi yang sudah dilakukan oleh bapak ibu ya kita harus tetap catat apapun itu baik itu manual ataupun sudah pakai POS itu kita harus tetap catat apa namanya transaksinya dan kalau bisa untuk apa namanya untuk pengembangan usahanya ya kita harus menggunakan ya catatan yang tervalidasi gitu jadi biar kita bisa punya akses pendanaan terus kita juga bisa terus kembangin dengan sesederhana mencatat nah kalau misalkan bapak ibu penasaran nih dengan kasir bapak ibu bisa kunjungi website kita di kasir.id nanti bapak ibu bisa lihat semuanya tentang kasir apa aja disitu nanti bapak ibu bisa lihat nah kemudian kenapa sih kita harus pakai kasir nah kasir ini saat efisien jauh lebih hemat karena fitur-fiturnya yang dasar itu sudah lengkap dan dapat digunakan gratis dan kalau misalkan perlu fitur tambahan itu bisa tapi sifatnya berbayar dan sangat terjangkau harganya kemudian kasir juga optimal dalam pelayanan jadi pokoknya untuk urusan transaksi serahin aja ke kasir jadi kita gak perlu repot-repot untuk bolak-balik ke meja atau bolak-balik harus ke kasir terus harus balik lagi ke meja gitu kemudian kasir itu juga praktis jadi penjualannya bisa dicek secara real time dan dari mana aja dan kapan saja kemudian bisa memangkas waktu 70% lebih cepat jadi kasir ini mudah-mudahan kalau misalkan Bapak Ibu sudah pakai itu bisa membantu usahanya biar lebih praktis lagi oke nah selain itu selain aplikasi atau fitur-fiturnya kasir kasir seperti reporting terus outlet management staff management atau inventory kasir juga sudah punya ekosistem dan bisa bisa menyediakan kebutuhan di luar aplikasi juga kalau di salah satu diantaranya ya kita juga ada financing jadi nanti akan dibahas tentang financing oleh Pak Doni dimana dengan adanya pencatatan yang tervalidasi ada kesempatan buat para usahawan untuk mengajukan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya kemudian ada juga kita komunitas jadi kita ada komunitas yang pengguna-pengguna kasir dimana Bapak Ibu bisa join juga dan bisa saling sharing apa aja yang Bapak Ibu butuhkan dan apa aja informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan nah kemudian misalkan Bapak Ibu yang belum download kasir nah Bapak Ibu bisa download nih aplikasi kasir caranya gimana nah Bapak Ibu bisa langsung kalau misalkan punya Android langsung aja buka di Playstore nanti disitu ada aplikasi kasir jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung download di handphonenya kemudian transaksi kasir itu juga bisa offline juga jadi Bapak Ibu gak perlu khawatir di kasir itu bisa transaksi online dan offline juga kemudian pembayaran digital juga udah bisa monitoring usaha itu udah pasti bisa juga baik baik itu penjualan karyawan dan outlet dan untuk aplikasi kasir sendiri itu sudah digunakan oleh para usahawan udah di download oleh apa namanya 900 ribu usahawan di Indonesia gitu jadi dari 514 kota kemudian dari total 919 juta transaksi ada sekitar 14 triliun transaksi yang sudah di apa namanya sudah digunakan aplikasi kasir gitu nah kemudian disini ada kategori-kategori kategori usaha yang menggunakan kasir diantaranya yang paling tinggi ini adalah dari FNB jadi FNB ini kita mencakup dari cafe resto itu sudah pakai kasir 43% dan kemudian yang kedua itu kita ada minimarket atau toko kelontok jadi Bapak Ibu disini tidak perlu khawatir pengguna kasir itu variatif jadi banyak banget nih dari mulai yang usahanya jasa terus kemudian jual makanan makan yang punya usaha seperti fashion juga pakai kasir nah kemudian apa aja sih yang ada di aplikasi kasir kalau misalnya Bapak Ibu lihat disini ketika Bapak Ibu sudah download aplikasi kasir nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan kasir versi gratis dimana Bapak Ibu sudah bisa transaksi sudah bisa kelola produk kemudian kelola pegawai dan kelola outlet selain itu Bapak Ibu juga bisa kirim struk digital kalau misalkan Bapak Ibu belum punya perangkatnya nah kemudian seiring waktu berjalan ketika usahanya sedang terus-terusnya tumbuh Bapak Ibu bisa upgrade ke kasir pro jadi di kasir pro ini ini adalah layanan yang bisa Bapak Ibu manfaatkan ketika Bapak Ibu sudah mulai berkembang usahanya jadi di kasir pro ini Bapak Ibu sudah bisa lihat laporan secara lengkap sangat detail kemudian bisa apa namanya bisa ngecek nih laporan gak hanya cuma sebulan tapi bisa lebih dari sebulan kemudian ada juga misalkan Bapak Ibu belum punya website mau punya website mau punya website di kita sudah ada website usaha di kasir pro dan masih banyak lagi fitur-fitur yang sangat bermanfaat untuk para usahawan kemudian kita juga ada fitur-fitur tambahan jadi di kasir itu gak hanya layanan kasir pro jadi kita bisa beli fitur-fitur secara terpisah dan fiturnya itu cukup sekali bayar Bapak Ibu sudah bisa menggunakan selamanya jadi misalkan Bapak Ibu usahanya minimarket atau toko kelontong Bapak Ibu bisa beli fitur harga grosir kemudian kalau misalkan usahanya F&B atau cafe itu Bapak Ibu bisa beli opsi tambahan dan untuk range harganya juga cukup terjangkau dari mulai Rp20.000 sampai Rp30.000 per fitur itu sudah bisa digunakan selamanya nah kemudian di kasir juga kita menyediakan perangkat kasir dimana perangkat kasir ini kita jual jadi Bapak Ibu yang misalkan mau langsung nih mau pakai alat kasir nah di kasir kita sudah jual perangkat seperti tablet terus kemudian ada yang printernya aja itu Bapak Ibu bisa langsung pesan melalui tim kami yang sudah yang sekarang hadir di workshop kali ini dan di sini apa kita sifatnya ya gak memaksakan gitu harus kalau mau pakai kasir misalkan nih ada yang mau pakai kasir kalau pakai kasir itu harus beli perangkat gak sih nah kalau di kasir itu gak harus beli perangkat jadi cukup punya android aja atau punya handphone android itu udah bisa download aplikasi kasir cuma kalau misalkan butuh kayak cetak stroke atau mungkin mau kelihatan lebih keren aja gitu maksudnya di outletnya ya bisa tambah dengan alat yang dijual oleh kasir dan di pembelian untuk atalat kasir ini ya kita kasih bonus juga gitu banyak bonus-bonusnya yang akan Bapak Ibu dapatkan nah terus mungkin ada yang nanya nih kalau misalkan di kasir itu kalau beli alat harus cash gak sih atau mungkin bisa nyicil gak ya nah tenang aja untuk Bapak Ibu yang mungkin masih mulai usaha atau mungkin masih berkembang usahanya kita sudah bekerja sama dengan Coinworks jadi disini ada tim Coinworks juga Pak Doni jadi di Coinworks ini Bapak Ibu bisa punya kesempatan nih untuk mengajukan cicilan perangkat kasir yang sudah kita jual gitu jadi nanti akan dibahas lebih lengkap lagi oleh Pak Doni terkait Coinworks nah ini beberapa testimoni dari pengguna kasir jadi mungkin Bapak Ibu sering lihat ya di media-media yang sudah ada contohnya ini ada Mas Prabu Revolusi dia pemilik Prabu Steak Coffee dia sudah pakai kasir juga kemudian ada juga influencer dari dengan si Maria dia juga sudah pakai kasir katanya itu kasir itu user friendly dan simple jadi tidak perlu training berjam-jam jadi cukup gampang untuk pakai kasir terus ada juga nih mungkin Bapak Ibu sering lihat ada Kasaski Amerika dia memiliki mekanism nah disini dia juga sudah pakai kasir dan lumayan lama untuk pakai kasir nah harapan kita nih untuk para usahawan yang mungkin masih mulai usaha atau masih dalam tahap pengembangan gitu kita berharapnya bisa menjadi ekosistem dari ekosistem yang kasir gitu jadi apa namanya banyak nih kalau misalkan kita lihat para UMKM di Indonesia khususnya itu banyak yang mungkin coba struggling sendiri gitu dengan alat seadanya atau mungkin dengan apa ya modal seadanya tapi dengan menjadi ekosistem kasir mungkin dari para usahawan mungkin bisa saling sharing ke kasir atau mungkin bisa saling sharing dengan sesama apa namanya sama pengusaha dan juga kita juga seperti yang tadi saya sempat sampaikan juga bahwa kita juga punya ekosistem juga dalam financing kalau misalkan butuh modal atau butuh pinjaman modal kita juga ada kerjasama juga dengan financing atau khususnya coinwork sekarang ini terus dan pakai kasir pun juga tidak mahal maksudnya cukup punya android pun mungkin kan bapak ibu juga pasti sudah pakai perangkat android jadi bisa langsung download aplikasi kasir dan tidak wajib juga untuk langsung upgrade ke kasir pro cukup pakai yang free itu sudah bisa jualan jadi harapan kita ini dengan menjadi ekosistem dari kasir para usaha bisa menjadi tulang punggung yang kuat bagi ekonomi Indonesia itu harapan kita kalau di sini kita lihat ini banyak contoh-contoh dari kunjungannya kita dari tim kasir itu yang sudah pakai aplikasi kasir dan mungkin yang mereka butuh untuk tahu lebih dalam tentang cara penggunaan kasir yang efektif seperti apa oke demikian materi yang mungkin bisa saya sampaikan semoga Bapak Ibu yang sudah hadir di sini bisa menyerap ilmu-ilmu positif yang mungkin bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari khususnya untuk usaha kemudian apa namanya Bapak Ibu yang di sini bisa coba dulu nih kalau misalkan penasaran dengan kasir bisa coba dulu tinggal cek aja di Playstore di Android tinggal download aplikasi kasir oke Mas Timoti ini sebelum kita beranjak nih kayaknya aku ada beberapa pertanyaan nih Mas Timoti boleh ya Mas Timoti ya ya silahkan sebelum kita ini Mas Timoti jawab pertanyaan dari teman-teman kalau ada yang bertanya di Q&A nantinya jadi berkaitan nih sama topiknya Mas Timoti kan kita ngomongin cuan nih Mas Timoti jadi oke berarti kontribusinya kasir nih terhadap usahawan gitu sesuai dengan pembahasan kita kali ini apa sih karena waktu itu sebelum dijawab nih Mas Timoti karena aku mau cerita sedikit nih Mas Timoti kemarin sempat makan nih Mas Timoti di kendai Pak Bos nah dia tuh salah satu user kasir nih Mas Timoti itu bukannya aku mau promosinya tapi dia salah satu user kasir terus dia buka warung tuh emang khususnya dia offline nih Mas Timoti jadi operasionalnya kan besar ya Mas Timoti kalau untuk offline terus mereka bingung nih menu baru sedikit terus kemudian juga harus nyari sistem point of sales gitu akhirnya mereka direferensiin buat pakai kasir gitu nah tapi mereka cari dulu kan harganya memang paling murah gak sih agar bisa buat di apa dipindahin tuh katanya biaya untuk POSnya untuk bikin menu baru nah itu mungkin apa sih sebenarnya yang kontribusi kasir nih gitu terhadap si usahawan-usahawan ini apakah memang dari harganya murah kah atau misalkan apa ya gitu mungkin Mas Timoti bisa jelasin lebih lanjut ya oke ya kalau di kasir sendiri selain kita bisa dibilang ya Bapak Ibu bisa coba sendiri sih maksudnya coba bandingkan dengan mungkin ya dengan aplikasi lain atau mungkin bisa compare dulu sebelum pakai kasir selain harganya mungkin banyak yang bilang kita sangat terjangkau gitu untuk penggunaan aplikasi kasir dan kita pun juga mengutamakan excellent service untuk beberapa customer yang sudah pakai kasir gitu nah diantaranya kita juga misalkan Bapak Ibu sudah pakai kasir nih mungkin mungkin sudah ada yang sering interaksi dengan tim customer happiness kita gitu ada yang nanya-nanya mungkin nanya ini gimana sih cara pakai kasir atau saya harus bayar berapa nih untuk pakai kasir biasanya mereka langsung chat nih di menu bantuan di kasir gitu dan tim dan tim kami sangat mengutamakan excellent service dimana ya sebisa mungkin mereka bales secepatnya gitu jadi gak akan istilahnya user kita jadi nunggu lama gitu akhirnya mereka jadi kendala nih buat ngejalanin usahanya dan kita pun juga ada tim customer success dimana tim customer success ini untuk ngasih training kepada para usahawan yang baru mulai usaha atau yang sudah lama usaha untuk pakai POS atau kasir gitu jadi gak harus ragu nih untuk pakai kasir kalau misalkan mungkin ada yang berpikiran paling saya cuma download aplikasinya terus habis itu udah deh saya coba sendiri aja tenang aja pokoknya kalau Bapak Ibu di sini pasti akan dikasih servis yang lengkap buat Bapak Ibu untuk usahanya gitu sih jadi berarti kontribusinya tuh dari segi harga ya Mas Timoti karena mungkin dari usahawan yang mau buka usaha tapi mereka terlalu memikirkan tentang operasional gitu hasil membantunya dari situ ya Mas Timoti ya oke oke tadi aku juga sempat baca sedikit itu ada beberapa kendala itu Mas Timoti kayak misalnya akses pendanaan terbatas gitu ya tadi kan berbicara tentang pencatatan otomatis tadi kalau dari poinnya Mas Timoti para usahawan punya catatan yang tervalidasi dalam artian semua catatan ketika mereka ingin mengajukan pinjaman atau mungkin mengajukan apa namanya untuk penggembangan usahanya ya pasti kan harus ada yang catatan yang tervalidasi dalam artian ya valid nih angkanya gitu terus ada buktinya nih oh ada transaksinya sekian terus kapan transaksinya dan apa namanya mungkin ada kode transaksinya juga gitu disitu nah itu yang yang bisa menunjang untuk akses pendanaan gitu nanti untuk selengkapnya terkait pendanaannya atau produk pendanaannya nanti akan disampaikan oleh Pak Doni cuma kalau dari kita sendiri dari sisi kasir ya yang bisa kita kasih gambaran ke para usahawan ya yang paling penting itu adalah kalau kita punya tujuan untuk pendanaan apa maksudnya punya akses pendanaan ya kita harus selalu mencatat dengan VOS atau aplikasi kasir gitu bagi yang sudah pakai oke oke jadi secara pencatatannya itu akan diandai oleh kasir terus kemudian baru ada akses yang terbuka lebar begitu ya Mas Timoti ketika membicarakan pembiayaan nah jadi berkaitannya di situ ya Mas Timoti bisnisnya cuan modal yang pas-pasan tapi gak gak perlu mengeluarkan biaya operasional yang terlalu membeludak untuk sistem transaksi atau POS gitu ya mungkin ya teman-teman usahawan bisa mengembangkan itu dengan membuat menu baru atau apapun itu yang bisa dialihkan ke fungsi-fungsi untuk mendatangkan COVID ya Mas Timoti ya oke sip sip Mas Timoti terima kasih banyak Mas Timoti kita mau beralih lagi nih ke pembicara terakhir gitu ya memang pembicaranya ada dua Mas Timoti dan Mas Ramdoni jadi terima kasih banyak Mas Timoti aku akan beralih sebentar nih ke Mas Ramdoni halo Mas Ramdoni yes Pak Sawyer jadi tadi Mas Timoti udah ngomongin tentang sistem penjatatan transaksi yang tervalidasi dan bisa membuka akses pendanaan lebih lebar lagi nah sebenarnya ingin bisnis cuan tapi modalnya pas-pasan itu apakah modal di awal ini memang harus sedikit atau ya usahawan saya nih punya uang sedikit modalnya di dan saya usaha gitu nanti saya tapi udah nyatet nih pakai kasir atau pakai sistem POS apapun gitu apakah memang saya bisa mendapatkan akses pendanaan gitu yang terbuka lebar gitu sih Mas Ramdoni untuk pertanyaan awal dulu nih tentu aja dong pasti jadi apa namanya memang untuk coinwork sendiri kan kita memang udah kerjasama ya partner dengan kasir dan salah satu persyaratannya itu memang untuk apa namanya merchant-merchant yang memang mereka udah punya usaha dan mereka bergabung sama kasir minimal itu kalau aku nggak salah sekitar 3 atau 6 bulan itu mereka udah bisa mengajukan apa namanya pengajuan untuk pendanaan tambahan untuk scale up mereka punya bisnis jadi itu pasti bisa oke berarti kalau di awal mungkin ya kita harus menjalankan dengan modal kita terlebih dahulu gitu ya betul betul kalau di awal biasanya kalau di awal biasanya memang kita sarankan sebenarnya kalau di awal itu kan kita sekarang ini bisnis kan bisa 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 dengan apa namanya dengan modal yang nggak terlalu banyak ya misalnya sih kalau modal terbatas kita bisa dropshipper dulu betul nggak sih kita bisa dropshipper atau kita bisa buka PO dulu jadi kita istilahnya nggak perlu harus stok barang dulu lah istilahnya jadi kita bikin barangnya baru nanti setelah ada order baru kita bikin barangnya jadi itu meminimalisir kita punya kerugian betul nggak atau misalnya stoknya kita itu misalnya nggak terbuang tercuma terutama istilahnya buat bisnis-bisnis yang berhubungan dengan makanan nah itu bisa ada kadar luarsannya cepat kan ya mungkin kita bisa pakai dropship dulu atau misalnya kita pakai untuk yang bikin PO tapi kalau misalnya udah mulai ada apa namanya ada modal sedikit-sedikit nah mungkin kita bisa bikin untuk stok nah kalau udah udah stok itu artinya kan kita udah mulai berjalan nih ya kan makin lama makin gede-makin gede nah ada baiknya bukan baiknya sih disarankan memakai sistem POS yang sekarang kita bicara adalah kasir karena kenapa biar pencatatannya untuk apa namanya keluar masuk keluarnya itu itu bisa tercatat secara rapi nah karena kenapa penting karena itu dibutuhkan kalau seandainya nanti kita mau mengajukan untuk pendanaan gitu kan ya salah satunya ke fintech seperti kita di apa di coinworks itu sangat dibutuhkan oke oke jadi syarat paling mendasar oh iya sebelum masuk ke situ mas Timoti boleh izin untuk di non-aktifkan screennya halo mas Timoti mungkin boleh di stop unshare unshare oke oke tadi jadi tadi mungkin untuk syarat mendasarnya itu adalah ya bisa menjalankan bisnisnya terlebih dahulu entah tadi sarannya saran awal gitu ya saran awalnya itu bisa melakukan dropship atau memang sistem PO gitu untuk meminimalisinya modalnya itu tapi jika memang sudah harus scale up ya ini balik lagi keputusannya teman-teman gitu jika memang harus diharuskan untuk scale up bisnis kita harus tambah capital lah gitu kita harus tambah produk lah kita harus tambah ini ada beberapa referensi gitu ya ada untuk fintech terus kemudian investor dan lain-lain jadi teman-teman juga harus memperhatikan gitu jika melakukan sebuah pinjaman atau melakukan sebuah investor yang teman-teman tuju gitu ya teman-teman harus baca juga nih riwayat-riwayat apakah si fintech ini kredibel atau si investor ini benar-benar serius untuk investasi dan lain-lain ke usahanya teman-teman gitu bener ya itu apakah memang sebagai penyedia pembiayaan itu kan wajib ya kita harus tahu juga track recordnya si teman-teman pembiayaan itu seperti apa betul harus karena memang ada beberapa hal yang nanti aku akan coba share pada saat nanti di deck aku kenapa kita butuh apa namanya track record yang baik siap 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 mas Ramdoni ini berarti sekarang sudah menjabat sebagai lead of key account management di coinworks ya mas Ramdoni betul tapi agak berbanding terbalik atau bertolak belakang karena pengalamannya mungkin yang aku baca ini sekitar 10 tahun di industri perhotelan betul ini banting setir mas Ramdoni banting setir sebenarnya saya sih suka dengan challenging jadi saya kerja memang udah dari lama jadi industri itu saya loncat dari mulai saya pernah jadi hotelier itu lama 10 tahun lalu pernah juga di construction company kontraktor terakhir itu saya juga pernah di mana di industri direct selling atau mungkin orang kenalnya MLM lah ya multi-level marketing tapi dari sisi korporatnya jadi waktu di direct selling itu saya lebih banyak handle untuk sales marketing sales marketing operational lalu 2020 lalu mulai banting setir itu ke usaha startup bukan usaha maksudnya ke bidang startup jadi saya pernah di halodok sebentar setelah itu sekarang ini selama setahun terakhir saya join di Coinworks ini 10 tahun kan waktu yang enggak sebentar ya mas dalam dunia di perhotelan gitu apalagi tapi sebelum masuk ke materi ini apa sih yang santangan terbesarnya ketika beralih nih dari perhotelan ke startup nih kita mau nanya oke kalau dulu tuh perhotelan sama direct selling itu itu kan perusahaan-perusahaan udah establish ya beda dengan startup kalau kalau perusahaan establish itu biasanya segala sesuatunya itu udah di udah ada SOP-nya lah udah ada SOP-nya udah terbentuk karena waktu saya di hotel itu itu hotel udah dari tahun berapa ya udah lumayan lama udah udah lumayan dari tahun 80-an waktu itu sementara kalau di dunia direct selling-nya sendiri saya itu juga perusahaan yang berdiri itu udah cukup lama sekitar lebih dari 15 tahun gitu loh 15 tahunan jadi mereka udah memang udah punya sistem sendiri bedanya dengan startup kalau startup sendiri kan kita pastinya tapi itu kita mulai dari bawah banget jadi kita create SOP kita create kita punya market kayak gitu kan jadi secara secara polanya sendiri mereka memang lebih inisiatif jadi begitu punya ide langsung mau jalan gitu kan kalau urusan nanti di belakang ya itu urusan nanti yang penting jalan dulu gitu kan sementara nanti on process-nya kita apa namanya kita tinggal perbaikin aja kalau misalnya ada challenges kita tinggal tweak ada challenges kita tweak lagi gitu jadi sampai akhirnya sistem itu menjadi sempurna jadi kalau aku bilang sih startup sama yang sebelumnya itu apa ya memang harus fasenya sih lebih cepat fasenya lebih cepat tapi kita memang harus punya creativity yang lebih ditutup lebih kreatif ditutup lebih inisiatif tapi ya kita juga harus balik lagi customer oriented yang harus kita kedepankan karena buat kita sendiri kan apapun industrinya kita kan akan berhubungan dengan client dengan customer jadi artinya kepuasan mereka adalah menjadi kunci utama jadi kalau misalnya ada challenges dari customer itu yang harus kita perbaiki ke dalam sambil kita membuat produk-produk yang bisa support apalagi yang bisa mengembangkan untuk para customer berarti target sasarannya untuk coinworks sekarang ini adalah UMKM juga ya mungkin bagi teman-teman yang belum tahu kalau untuk coinworks itu apa sih sebenarnya coinworks itu boleh nanti aku jelasin sedikit dan banyaknya di mas Ramdoni silahkan coinworks ini adalah sebuah startup yang dapat memberikan akses yang bisa dibilang itu bentuknya bisa dalam finansial mas Ramdoni jadi solusi keuangan juga terus bisa dalam bentuk aplikasi bahkan kalau sekarang kan pengajuan peminjaman itu udah gak ribet ya kalau dulu kan ya agak ribet ya mas Ramdoni mungkin betul ini coinworks ini startup yang sudah berbentuk aplikasi dan mungkin nanti bisa dibilangin lebih lanjut karena yang aku tahu adalah solusi keuangan untuk para usahawan nah mungkin waktu dan tepatnya nih aku persilakan mas Ramdoni untuk menjelaskan apa sih yang berkaitannya sama topik kita hari ini oke sip kalau gitu thank you mas Awir ya atas waktunya sebelumnya aku juga terima kasih mas Timothy atas penjelasannya tadi itu luar biasa aku yakin itu akan bermanfaat buat teman-teman apa namanya usahawan nah aku sebenarnya akan menyambung dari apa yang disampaikan sama mas Timothy ya ini share screen dulu ya oke ini udah kelihatan sudah mas oke kalau sudah kelihatan oke kalau gitu yes yep sudah oke bisa mulai ya kalau gitu oke thank you apa namanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semua buat kita semua oke karena berhubung masih tahun baru saya ucapkan happy new year mudah-mudahan di tahun 2002 ini eh 2022 kita akan semakin cuan ya usaha teman-teman sekalian akan semakin berkembang dengan menggunakan fasilitas dari kasir dan juga mungkin nanti pada saat teman-teman memutuskan untuk scale up bisnis itu bisa menggunakan fasilitas dari kita dari coinworks oke ini saya langsung aja apa namanya cerita mengenai apa sih itu coinworks aduh ini kok stop ya aku coba lagi oke aman mas oke ada kelihatan lagi ya ya sudah oke cerita mengenai coinworks jadi betul kata mas awir kita adalah startup untuk financial technology biasanya disebutnya si fintech tapi kalau orang-orang mungkin kenalnya pinjol pinjaman online oke tempat saya agak ketawa sedikit karena di masyarakat sekarang ini memang kesan pinjol itu agak negatif ya karena biasanya apa namanya di telepon di teror kalau seandainya telah bayar atau gak bayar tapi kita berbeda dengan yang yang ada di pasaran sekarang karena memang kita itu pinjaman online yang memang dikhususkan untuk bantu teman-teman laku usaha jadi kita tidak memberikan pinjaman untuk konsumsi kalau yang di pasaran sekarang ini kebanyakan itu yang social media itu kan buat konsumsi buat beli handphone atau misalnya dia pinjaman yang sampai 5-10 juta mereka cash mereka gunakan bebas-bebas buat apa aja tapi kalau kita enggak kita khusus untuk apa namanya untuk modal usaha modal kerja gitu ya nah kita berdiri tahun 2016 itu udah dua founder kita Benek Bitu Haryono sama Willy oke di 2017 kita officially registered dan supervised by OJK karena kenapa karena memang dari awal kita punya komitmen kita harus apa namanya melakukan segala sesuatunya sesuai dengan aturan pemerintah makanya kita daftar ke OJK 2017 oke 2018 kita dapat close series around itu dari Mandiri Capital salah satunya sama Gunung Sewu lalu 2019 kita obtain kita perpanjang kita punya bisnis license dan registered dari OJK jadi kita memang secara regular harus diperbaruin kan ya apa namanya izinnya jadi kita lakukan itu di 2017 dan di 2019 nah 2019 2019 juga itu kita dapat lagi pendanaan itu yang kedua untuk A plus sama B and B2 round serisnya itu dari salah satu dari Saison Capital nah 2020 waktu masa pandemi kemarin 2020 itu kita adalah fintech pertama itu yang melaunching melalui aplikasi jadi melalui handphone itu kita yang pertama kita menjadi di The First Indonesia Super Financial App jadi yang sebelum-sebelumnya kita kalau untuk pengajuan pinjaman itu lewat website start 2020 itu kita pakai aplikasi oke dan dari 2016 sampai sekarang kita masih diakui sebagai Indonesian P2P Lending Platform oke nah sebagai informasi aja 2000 di awal Januari kemarin kita akhirnya dapat si seris itu dari MDE Ventures itu sebesar sekitar 108 juta USD atau sekitar 1,6 triliun nah itu membuktikan bahwa komitmen kita apa namanya komitmen kita kepada para pelaku usaha itu dilihat oleh para investor dan juga perkembangan yang kita lakukan dari mulai kita buka 2016 sampai 2021 2021 itu luar biasa banget jadi menarik buat para investor untuk invest di kita dan untuk pengembangan lebih lanjut untuk membantu para pelaku usaha di Indonesia terutama oke nah Indonesia sampai untuk coinwork sendiri sampai ini data Desember kemarin itu total kita punya downloaders itu sekitar lebih dari 1 juta pengguna itu baik dari teman-teman pelaku usaha yang melakukan peminjaman ataupun pendana jadi karena kita kan peer-to-peer lending jadi peer-to-peer lending dimana yang masuk ke dalam aplikasi itu itu bisa menjadi seorang peminjam ataupun menjadi seorang pendana oke dari keberhasilan kita banyak membantu para pertumbuhan UKM itu sebesar 60% setelah mereka mendapat akses finansial dan dari orang-orang yang memang kita berikan bantuan pinjaman itu revenue-nya meningkat dan kita pun akhirnya efeknya kita sehingga kita punya peningkatan itu lebih dari 150 kali dalam 2 tahun itu sekitar 30-50% dan untuk setiap bulannya coinworks itu kita mencairkan dana itu sebesar hampir dengan 250 miliar per bulan ini khusus untuk UMKM oke tapi kalau misalnya kita gabungkan dengan apa namanya dengan pengusaha-pengusaha menengah ke atas yang gede-gede juga itu sekitar hampir 800-51 triliun per bulan kita bisa cairkan pinjaman oke nah ini data yang kita punya apa namanya dari aku punya meeting sama UMKM summit di Desember lalu Indonesia itu sekarang ini ada mempunyai lebih dari 70 juta UMKM di Indonesia jadi Indonesia itu sangat apa ya itu the land of SME players lah banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang bermunculan dan akhirnya mereka memulai usahanya di Indonesia terutama kemarin peningkatannya itu pada saat pandemik jadi pada saat pandemik dimana banyak perusahaan banyak usaha-usaha yang tutup perusahaan yang tutup atau mereka karena PSBB dan PPKM mereka banyak keterbatasan akhirnya banyak profesional banyak pekerja yang harus dirumahkan bahkan di lay off nah tapi orang Indonesia itu sangat kreatif banget jadi pada saat kita menerima tantangan akhirnya mereka beralih menjadi seorang entrepreneur jadi banyak sekali bermunculan teman-teman pelaku usaha sejak 2020 lalu oke nah ini adalah kondisi yang aku mau share kondisi keuangan yang terjadi selama pandemik jadi buat teman-teman yang apa namanya melakukan usaha itu mereka biasanya kan pada saat mereka mau men-scale up mereka punya bisnis mereka pasti butuh pendanaan nah yang paling normal biasanya adalah mereka mengajukan ke bank nah ini kondisi yang kita punya di tahun 2021 kemarin itu bagi apa namanya pelaku usaha yang mereka mengajukan ke bank itu hanya sekitar 1,7% aja yang di-approve yang disetujui oleh bank kalau mereka apa namanya gak punya pencatatan keuangan sementara sementara kalau saatnya mereka mempunyai pencatatan keuangan itu yang di-approve sama bank itu hanya sekitar 17% nah hal ini kenapa sih cuma sedikit karena memang kalau di bank itu yang pasti mereka membutuhkan jaminan itu hal yang pertama dan yang kedua biasanya bank itu akan memberikan pinjaman kepada usaha-usaha yang sudah proven jadi yang istilahnya sudah berjalan cukup lama dengan apa namanya dengan pendapatan juga yang cukup mumpuni sehingga pada saat mereka melakukan pinjaman ke bank mereka akan dilihat punya kemampuan bayar tiap bulannya atau cicilannya jadi lumayan strik kalau di bank tapi memang sejak pandemi kemarin pemerintah meluncurkan yang namanya KUR itu apa namanya dengan dengan bunga rendah dengan dengan juga persyaratannya mudah tapi itu akan terbatas karena mereka punya budget terbatas dan dan itu akan kalau misalnya budgetnya udah habis itu udah gak bisa lagi nah itulah kenapa apa namanya untuk mendapatkan pinjaman ke bank itu itu sangat sulit buat pelaku usaha terutama yang masih baru-baru oke nah sementara itu untuk pelakuan KM sendiri tahun lalu itu sekitar 87,5% itu terkena efek pandemik COVID-19 makanya agak sulit udah mereka terkena apa namanya terkena efek penjualan turun pada saat mereka mau mau coba untuk scale up mereka bisnis mereka gak cukup pinjaman gak disitu jadi agak susah jadi secara samarisi 2 dari sekitar 100 pelaku usaha itu yang mendapatkan kredit dari bank jadi sangat kecil sekali angkanya nah dari itulah makanya hadir kita sebagai fintech itu yang akhirnya bisa membantu salah satunya coinworks yang bisa membantu para pelaku usaha pada saat pandemi kemarin oke nah ini adalah salah satu tren yang terjadi dimana banyak pelaku usaha UMKM itu yang tadinya mungkin mereka punya toko offline jadi toko fisik gitu kan pada saat pandemi kemarin kan ada PSBB dan PPKM dan harus terpaksa ditutup ataupun jam operasionalnya dibatasi nah tapi aku bilang tadi bahwa orang Indonesia itu sangat kreatif jadi banyak yang akhirnya mereka switch dari mereka tadinya secara konvensional secara offline mereka akhirnya beralih ke online atau digital nah itu yang terjadi swifting ini yang terjadi pada para pelaku usaha makanya banyak sekali apa hadir aplikasi-aplikasi dimana membantu para pelaku usaha dari mulai semua itu secara ekosistem itu dari mulai logistik lalu delivery bahkan juga apa namanya sistem cash sharing terusnya sistem pembukuan semuanya hadir bahkan juga apa namanya untuk fintech itu bahkan hadir untuk membantu para teman-teman pelaku usaha dalam memulai dan juga mengembangkan bisnisnya oke agak ini lagi nih sebentar aku coba share lagi all right nah ini dia yang dilakukan sama coinworks kalau coinworks sendiri kita itu memberikan pinjaman kepada teman-teman usahawan itu itu dari berbagai sektor jadi kita memberikan kita menciptakan satu ekosistem apa namanya buat para teman-teman pelaku usaha jadi kita memberikan pinjaman kepada let's say salah satunya untuk aplikasi accounting lalu juga aplikasi-aplikasi transaction oke baik e-commerce gitu kan ataupun POS lalu juga ada untuk supply chain bahkan payment gateway kita juga kerjasama jadi banyak jadi kita bekerjasama ini untuk pembiayanya itu untuk berbagai sektor wow ini agak susah aku begini aja kelihatan gak kalau misalnya seperti ini kurang ya kurang sih oke aku coba lagi alright nah kalau sekarang ini kalau untuk pinjaman sendiri kalau pinjaman usaha kalau dulu kan itu kita harus harus ke bank betul ya kita harus ke bank kita menyiapkan waktu tertentu jadi kalau misalnya dagangan yang gak bisa tinggal kita gak bisa pinjam gitu kan jadi kita harus luangkan waktu dulu tutup toko dulu atau kita kasih ke orang dulu untuk jagain baru kita bisa apa namanya ngajukan ke bank nah tapi kalau sekarang enggak sekarang itu gampang banget kalau untuk pengajuan pinjaman itu cukup lewat aplikasi jadi untuk lewat smartphone aja jadi segala sesuatunya udah bisa digunakan lewat handphone oke nah untuk coinwork sendiri itu memang hadir untuk memberikan solusi bagi pembiayaan buat teman-teman sekalian ada dua jenis yang bisa kita berikan itu yang pertama adalah sistemnya installment itu mulai dari 6 bulan sampai 24 bulan cicilannya lalu yang kedua itu sistemnya lamsam kalau lamsam ini biasanya kalau seandainya teman-teman belanja barang nih belanja barang dapat tempo gitu kan ya dapat tempo 1 bulan biasanya terusnya mau request oh boleh gak saya bisa agak lebih panjang misalnya 2 bulan atau 3 bulan nah itu bisa itu bisa mengajukan ke kita apa namanya untuk supply chain financing kita sebutnya jadi ada dua sistem jadi yang pertama adalah untuk cicilan atau yang kedua adalah bentuk lamsam oke nah bunganya sendiri kita kompetitif itu mulai dari 9% per tahun oke jadi rata-rata sih kalau untuk apa namanya kalau untuk lakukan bisnis itu antara 1% sampai 1,75% per bulan itu yang apa namanya yang bisa kita berikan kepada teman-teman tergantung dari seberapa bagus repayment capacity teman-teman sekalian oke nah gimana sih cara kerjanya flow-nya gitu kan ya cara flow kerjanya itu simple banget misalnya disini teman-teman sebagai borrower oke teman-teman sebagai borrower itu yang pertama adalah mengajukan dulu lewat aplikasi tetapi karena karena kita lewat apa namanya karena kita berpart bersama kasir jadi kalau mau pengajuannya lewat kasir ya jangan lewat yang lain oke bisa lewat kasir langsung nanti itu ngajuin ke apa namanya ke coinworks kasir nanti akan kasih data-data ke kita lalu nanti kita akan analisa nih analisa credit scoringnya gitu ini oke atau enggak gitu untuk diberikan pinjaman oke nah kalau seandainya memang oke untuk diberikan pinjaman ini akan kita approve lalu akan masuk ke kita punya apa namanya sistem P2P lending platform lalu nanti akan kita naikkan kita akan naikkan marketplace itu angka apa angka pinjamannya let's say gini teman-teman misalnya mau minjem 10 juta gitu kan oke nanti akan masukin lewat kasir akan masukin kita lalu nanti kita analisa dulu kalau misalnya approve akan kita masukkan ke dalam sistem nah setelah itu nanti di sistem itu akan dilihat nih karena aku bilang tadi kan kita ada P2P lending jadi ada yang minjem ada yang kasih biaya gitu pendanaan maka nanti yang pendana-pendana ini ini akan lihat oh ada pinjaman yang 10 juta oke kalau gitu saya mau danain deh kayak gitu jadi mereka akan danain setelah danainya oke turun maka kita langsung transfer ke teman-teman nah nanti pembayarannya bisa dilakukan ciciran tiap bulan kayak gitu oke keuntungannya apa aja sih yang pertama kita enggak pakai jaminan oke beda sama bank kita enggak pakai jaminan jadi yang kita lihat dari apa yaudah berarti yang kita lihat itu analisa kita simple yang pertama adalah dari bi-checking jadi kita akan lihat bi-checkingnya punya enggak tunggakan maksudnya dalam arti bukan punya tunggakan pembayarannya lancar atau enggak kalau teman-teman pembayarannya lancar meskipun punya tunggakan banyak ya oke masih bisa kita terima tapi kalau seadanya oh ada tunggakan yang udah berbulan-bulan enggak bayar itu kita enggak bisa terima banget gitu karena berarti bi-checkingnya itu scoringnya jelek kalau scoringnya kita enggak bisa ngapain-ngapain tapi kalau bi-checkingnya oke dan kita akan masuk step selanjutnya itu kita akan analisa dari mutasi rekening jadi biasanya mutasi rekening itu yang dimasukin itu tiga bulan terakhir jadi kita bisa lihat nih pergerakan usahanya usahanya bagus atau enggak kayak gitu nah kalau kalau teman-teman sekarang ini kan bergabung sama kasir oke jadi biasanya nanti kita akan minta tuh historical transaksi di kasir kalau tadi kan kasir bilang total aja udah sekitar 14 triliun ya udah sekitar hampir 2 juta transaksi gitu 2 juta transaksi yang ada nah biasanya misalnya nanti kita akan minta nih misalnya teman misalnya si A pinjem melalui kasir nah nanti kan kasir akan memberikan data salesnya si A selama 3 bulan terakhir itu untuk menggantikan mutasi rekening nah nanti kita akan lihat oh seperti ini kita akan bandingkan dengan dia punya bay checking lalu kalau misalnya oke kita akan kasih approval oke nah ini kita gak butuh collateral lalu better access flexibility itu artinya kita punya yang lebih cepat analisanya karena dokumen-dokumennya juga itu gak apa namanya gak banyak jadi hanya KTP aja sama mutasi rekening biasanya kita lakukan oke dan prosesnya juga sangat cepat itu biasanya kalau untuk proses sekitar 3 hari itu udah keluar hasilnya di approve atau di reject lalu untuk pencairannya yaitu sekitar 5 hari kemudian karena biasanya kalau udah di approve nanti kita akan kirimin kontrak nih kirimin kontrak ke teman-teman teman-teman ternyata tangan dulu kalau diternyata tangan baru nanti kita cairkan oke nah ini syarat-syaratnya untuk pengajuan pinjaman kawin bisnis kalau misalnya bentuknya perorangan oke biasanya kalau yes mohon maaf saya potong itu lagi present back atau gimana oh lagi presenting oh belum kelihatan ya oh iya sorry jadi mungkin nanti bisa diulang yang terakhir ini jadi yang mau disampai sudah oh ini tadi yang slide show-nya ini oke ini tadi sistem apa namanya flow-nya nah oke nah ini adalah syarat pengajuan pinjaman oke kalau untuk perorangan itu kita cukup membutuhkan kalau di bawah 50 juta ya di bawah 50 juta kita cukup KTP aja KTP aja nanti kita akan minta sales data dari kasir oke buat teman-teman tapi kalau seandainya pinjaman lebih dari 50 juta itu kita membutuhkan MPWP harus ada MPWP ya kita butuhkan MPWP dan kalau seandainya sudah menikah itu kita butuh KAK oke nah ini yang berikutnya kita butuh mutasi rekening 3 bulan atau transaksi penjualan jadi ini pilihan jadi kalau nanti kalau teman-teman sih karena memang sudah patuh sama kasir jadi kita minta dasarnya dari kasir aja kayak gitu tapi kalau memang belum ada kita pakai mutasi rekening oke nah kalau teman-teman yang nanti daftarnya adalah butuh perusahaan CV atau PT itu kita butuh KTP kita butuh KTP direktur atau pemiliknya oke oh yang pertama juga akte jangan lupa akte itu yang pertama kita butuh akte akte perusahaan yang terbaru lalu juga kita butuh KTP salah satu direktur atau pemiliknya dan kita butuh MPWP perusahaan nanti untuk laporan keuangannya kita butuh mutasi rekening 3 bulan dan kalau seandainya pinjamannya itu kalau saya nggak salah di atas 500 juta itu kita butuh laporan keuangan itu selama 2 tahun terakhir oke nah tipsnya apa sih ini untuk pinjaman dicairkan oke yang pertama adalah punya foto yang mencerminkan bisnis oke yang kedua itu teman-teman harus yakin bahwa teman-teman punya kemampuan pembayaran jadi maksudnya gini maksudnya adalah mutasi rekeningnya itu bagus gitu jadi tercermin arus penjualan apa namanya pendapatan dan juga pengeluarannya lalu pembukuan tercatat rapi nah ini kan ada hubungannya ya tadi ya dengan kasir jadi artinya kalau teman-teman belum menggunakan pencatatan yang baik sebaiknya mulai pakai kasir karena nanti dikasih itu akan kelihatan tuh pencatatannya seperti apa oke yang ketiga yang terakhir adalah pada saat teman-teman mengejukan untuk pinjaman di kita pastikan itu udah punya rencana rencana dengan uangnya ini mau ngapain nih gitu kan istilahnya apakah untuk menambah stok atau misalnya untuk yang tadi dibilang apa namanya mesti mesti mau dibilang kan awal-awal kalau untuk pelaku usaha teman-teman itu kan ada fasilitas yang gratis ya kasir nah kalau seandainya udah mumpuni bisnisnya udah mulai udah mulai apa namanya udah mulai berkembang itu bisa beralih ke kasir pro nah itu juga bisa istilahnya oh saya mau pinjam buat beli apa namanya buat ke kasir pro deh gitu kan untuk berlanggaran kasir pro atau kalau nggak saya mau beli device gitu kan device-nya itu bisa banget jadi artinya pastikan kalau misalnya mau melakukan pengajuan pinjaman itu udah tahu di apa namanya akan digunakan untuk apa oke nah ini contoh dokumen juga yang harus jelas misalnya contoh KTP kalau KTP itu jangan sampai beler kalau di foto ya dan jangan di crop atau jangan cuma apa namanya misalnya kita punya dari handphone terus kita screenshot lagi jangan kalau bisa kita langsung foto di handphone jadi biar jelas oke nah kalau ini salah satu contohnya kalau ini kita nggak bisa terima itu pasti akan kita minta lagi nih KTP-nya oke nah untuk mutasi rekening itu kita biasanya seperti ini jadi mutasi rekening yang di download atau di print dari bank itu bisa apa namanya kita bisanya sih minta dari apa cuma dari PDF aja itu kita lakukan nah kalau pencatatannya manual kayak gini nah ini kita kita nggak bisa terima nah makanya kalau bisa dianjurkan kalau nggak seperti ini kalau nggak yaudah masuk ke kasir nanti kasir akan kasih apa namanya data data penjualannya ke kita oke nah jadi sebagai summary aja kenapa coinworks yang pasti kita aman ya karena kita patuh sama OJK oke jadi sejak 2017 kita patuh sama OJK jadi segala sesuatu yang kita praktek yang kita jalankan itu sesuai dengan OJK oke termasuk cara collection jadi kalau cara collection yang kita telepon kalau saya ada teman-teman pinjam nih terusnya terlap nih sesuai sehari yang kita telepon itu bukan dari bukan dari phone book tapi kita akan telepon cuma teman aja jadi teman yang memang pinjam maksudnya orang yang yang melakukan pinjam ke kita borrowernya itu yang akan kita telepon dan teleponnya juga pasti dengan standar yang baik kalau seandainya ada tim dari kita tim collection yang bicara kasar laporin aja lapor ke kita itu akan kita tegur karena itu nggak sesuai dengan industri dari OJK oke yang kedua kita juga melakukan partnership dengan pemerintah efek Indonesia atau PIVINDO nah ini adalah PIVINDO ini adalah institusi yang melakukan bay checking jadi kita memang legend melakukan segala sesuatu secara legend lalu nggak perlu khawatir seluruh informasi yang kita punya informasi teman-teman oke KTP telepon segala macam itu kita jaga kerahasiaannya oke nah untuk tenor itu kita fleksibel dari 6 bulan sampai 24 bulan jadi cukup lama untuk teman-teman mengatur apa namanya cash flow lalu juga oh ini yang paling penting kalau misalnya teman-teman mau ngelunas lebih cepat di kita itu tidak ada biaya penalti oke biasanya kalau kita punya pinjaman di luar di bank atau di di tempat lain misalnya gitu kan ya atau di kartu kredit misalnya gitu kan ya biasanya KTA lah ya kalau seandainya kita pinjam terus kita cicil nih kita ngelunasin pasti akan ada biaya penalti nah di kita tuh nggak kalau untuk di coinworks kalau teman-teman misalnya pinjam tenor 24 bulan tapi dalam setahun 12 bulan ini asal lu punya duit saya mau lunasin yaudah lunasin aja lunasinnya itu tinggal bayar pokok sekitar 12 bulannya sama bunga di bulan tersebut aja nah itu dan apa namanya untuk penaltinya kita nggak akan kita nggak ada penalti oke nah produk yang kita kasih itu dan coinbase-nya sama yang tadi supply chain finance oke nah ini contoh 2 teman kita yang udah kerjasama lumayan lama itu ada di bidang FNB kita ada suasana kopi itu dia lakukan pinjaman ini lumayan lama ya dari 2019 kalau nggak salah dia itu pertama kali dia pinjam di kita itu untuk renovasi suatu-suatu kopi di Kemang nah lalu dia sekarang udah melakukan pinjaman ke 2 atau ke 3 saya lupa jadi sekarang ini udah buka cabang suatu-suatu kopi di Kuningan oh ya Kuningan untuk yang kedua dan slash gross-nya sendiri itu lebih dari 50% untuk pertumbuhan per tahunnya nah yang kedua dari industri fashion kita kerjasama dengan button scarf waktu itu di button scarf ini mereka itu untuk mendapatkan supply dari China Korea sama Bandung selanjutnya mereka melalui website sama e-commerce nah sekarang ini mereka berkembang sekarang udah apa namanya udah masuk mulai masuk ke department store ada 7 store sama di 3 kota dan perkembang usaha juga lebih dari 50% gitu ini adalah contoh testimonial dari teman-teman partner kita oke so itu aja dari saya jadi buat teman-teman apa namanya pelak usaha partner dari kasir kita harapkan nanti pada saat teman-teman udah udah tau nih ah saya mau scale up business saya mau mengembangkan misi saya itu bisa menggunakan hasilnya terlebih kita gitu itu aja sih semoga bermanfaat buat teman-teman pelakus siap 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 mas Ramdan menarik banget nih tapi tadi sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman yang udah tanya aku mau tanya-tanya dulu mas Ramdan boleh silahkan silahkan jadi tadi pas kondisi pandemi juga mas Timothy dan mas Ramdan itu menjelaskan bahwa emang ada peningkatan gitu ya dari si UMKM nah cuman kalau spesifiknya ke coinworks nih di kondisi pandemi ini justru lebih meningkat gak sih dengan pengajuan ini atau penambahan capital gitu untuk si UMKM meningkat gak sih gitu di pandemi justru apakah emang pandemi ini banyak yang mengajukan gitu atau justru pandemi ini menurun lagi gimana sih trennya bener oke kalau selama pandemi kita ngomong misalnya 2020 ya 2020 itu justru UMKM apa namanya mengajukan pinjaman dari UMKM itu itu meningkat berapa persen aku lupa tapi itu meningkat dibanding 2019 nah 2021 kemarin untuk UMKMnya sendiri itu meningkat 3,5 kali lipat 350% itu meningkat dibanding 2020 jadi luar biasa banget sih sebenarnya dari UMKM aku bilang jadi apa namanya dan aku yakin di 2022 ini itu akan lebih jauh lagi karena aku punya target sendiri karena kan aku handle kan partnership ya jadi untuk management tapi untuk partnership kita berfokus pada UMKM targetku sendiri sekarang ini adalah 3 kali lipat dan aku harus achieve dalam 6 bulan jadi kita banyak uang yang harus kita salurkan kepada teman-teman UMKM jadi dari itu apa namanya aku yakin dengan situasi yang udah mulai terkontrol ya di apa namanya di 2022 ini itu akan semakin baik dan usaha teman-teman pelaku usaha UMKM itu akan semakin meningkat so very positive oke oke justru di pandemi ini lebih meningkat untuk orang mengajukan penginjaman capital gitu betul betul soalnya kalau dari sisi usaha sendiri mungkin mereka shifting kali ya mungkin kalau kita lihat kan di luar sana kan mungkin kalau kita ini banyak toko-toko yang pada tutup gitu tapi sebenarnya mereka memang menutup usahanya itu di offline tapi mereka itu beralih ke online itu yang terjadi sebenarnya jadi akhirnya mereka tetap akan butuh tambahan dana gitu loh kalau kita lihat nah jadi kalau misalnya aku yakin kalau seandainya misalnya nih e-commerce ya kayak Shopee Tokopedia segala macam itu kalau mereka keluarin data itu pasti jumlah seller sama jumlah bayarnya itu makin meningkat aku yakin banget karena karena istilahnya yang terjadi ya itu dia karena transaksi-transaksi di digital di e-commerce itu semakin besar gitu loh jadi yang kita berikan pinjaman itu karena memang adalah para teman-teman yang memang di bidang usaha apapun ya di offline maupun di online tapi memang di offline agak berkurang tapi double up bakal triple up triple itu di usaha online tapi kita kan dalam satu payung ya UMKM gitu oke terus kemudian ini aku berkaitan nanyanya sih sebenarnya sama suasana kopi tadi cuman mungkin lebih ke ini dulu nih aku tadi belum akunya kali ya yang belum nangkep maksudnya pembiayaan atau capital yang bisa diajukan misalkan aku skalanya kecil banget nih skala omsetnya gitu ya nah seminimal-minimal banget gitu misalkan kayak aku nih mengajukan pinjaman gitu untuk untuk produk gitu untuk new produk yang aku pengen bikin misalkan di 5 juta gitu apakah dari coinworks ini ada gitu minimal pengeluaran pembiayaan jadi betul jadi sekarang ini sebenarnya kalau untuk limit kita itu mulai dari start dari 5 juta sampai 2M sebenarnya untuk memberikan apa memberikan pinjaman kepada teman-teman pelaku usaha tapi dengan kasir kita punya special program jadi kita punya special program dimana kalau tadi kan disebutkan kan ada berlanggaran ya untuk kasir pro dan juga ada pembelian device nah itu kita memberikan pinjaman untuk teman-teman mulai start dari 2,5 juta jadi itu bisa digunakan untuk berlanggaran di kasir untuk upgrade dari kasiran biasanya ke kasir pro karena pasti benefitnya lebih banyak dan yang kedua adalah untuk pembelian device itu bisa dilakukan dengan pinjaman nah pinjaman itu itu bisa kita cicil sampai dengan setahun kalau aku gak salah oke tapi kalau misalnya mau besar tapi kalau mau besar misalnya oh saya mau misalnya gini saya mau nambah inventory nambah stok saya atau yang offline yang F&B misalnya oh saya mau pinjam karena saya pengen bikin pengen gedein outlet gitu atau saya pengen bawa outlet baru kayak gitu itu bisa sih itu-itu gak masalah jadi yang kecil boleh oke berarti tapi kalau untuk limitnya mungkin seat minimal mungkin 5 juta gitu ya mas 2,5 juta udah bisa 2,5 juta oke 2,5 juta udah bisa kopi jaman tadi juga menarik tadi suasana kopi tapi sebelum berlanjut ke suasana kopi mungkin aku bacain yang di Q&A dulu sebelumnya makasih banyak mas Nambudi tadi udah dikasih pencerahan gitu dikasih materi untuk teman-teman yang udah join mas Timoti juga terima kasih mungkin kita masuk ke sesi Q&A nih untuk mas Ramdoni dan mas Timoti oke mungkin untuk kasir dulu nih mas Timoti oke siap saya pedagang roti dan kukit ini cocok untuk usaha saya untuk mencatatkan transaksi mencatatkan transaksi apakah ketika training gratis oh ini ini harus dijelasin nih banyak YOS lain berbayar dan bagaimana untuk dashboardnya oke mungkin bisa dicerahkan mas Timoti atau bisa dijawab saya bantu jawab ya terima kasih Pak Roni untuk pertanyaannya selamat kenal Pak Roni jadi sorry ini pertanyaannya hilang lagi jadi untuk apa namanya kasir ini kita kasih trainingnya gratis jadi gak perlu khawatir pre-sales ataupun after sales kita itu kita akan kasih trainingnya gratis untuk Pak Roni usahanya gitu dan kita juga ada training online dan offline juga tapi kalau untuk offline terbatas jadi tergantung sama lokasinya kalau misalkan memang ternyata dekat dari kantor kita itu baru bisa training offline tapi kalau untuk di luar Jabodetabek itu mungkin kita bisa jangkau dengan training online mudah-mudahan menjawab ya Pak Roni oke jadi secara training itu akan full di support oleh kasir ya Mas Timothy jadi ada program-program gak sih Mas Timothy kayak setiap hari apa gitu si kasir ini punya training jadwal training untuk teman-teman yang baru download misalkan atau yang belum download itu mau tahu tentang kasir itu ada ada program yang gak sih oh iya info tambahan terkait training gak hanya mungkin kalau di sesi kali ini mungkin secara generalnya atau secara umumnya yang informasi yang mungkin didapatkan tapi kalau nanti pada saat training yang biasa kita sebut teman-teman yang di kasir itu biasanya kita adakan tiap minggu juga biasanya di hari Senin itu biasanya kita apa ya lebih ke pengenalan fitur-fiturnya kasir lebih dalam terus secara penggunaannya nah itu nanti Bapak Ibu juga bisa langsung tanya-tanya di situ nanti ada tim kami yaitu tim customer success yang akan jelaskan lebih detail untuk penggunaan aplikasinya jadi bisa langsung interaksi jadi trainingnya itu gak usah bayar misalkan mas aku mau training online harus transfer 25 ribu enggak ya aman aman oke itu tadi mas Rony itu mungkin untuk training bisa lah sekali atau dua kali ke tim kasir terus kemudian ini ada anonimus itu nih mungkin yang di bawah jika saya sudah coba masukin via aplikasi nih cuman ditolak karena PT atau usaha belum 6-1 tahun nah itu gimana tuh mas Rony oke kalau untuk aplikasi gak bisa ditolak karena usaha kurang dari 1 tahun ya kalau gitu daftar dikasih aja daftar dikasih dulu daftar dikasih dulu karena kalau dikasih itu kayaknya kalau aku gak salah minimal itu 6 bulan deh hanya 6 bulan aja udah menjadi partner di kasir itu udah bisa mengajukan pinjaman ke Coinworks jadi saat lebih apa ya lebih spesial pakai telur karena kan kita kan kita tahu kasir seperti apa kita udah jadi kita percaya bahwa apa namanya customer-customer atau merchant-merchantnya itu udah udah lebih legit lah kayak gitu atau kalau misalnya kalau misalnya memang usahanya belum dari setahun yaudah coba perorangan aja berdaftar perorangan nanti masukin rekening dengan foto bisnis oke kalau memang mau dari aplikasi tapi kalau saya sarankan masuk ke kasir aja jadi nanti pinjamannya bisa lebih besar siap berarti ada tadi ada dua solusi nih yang ditawarin sama Mas Rambuni untuk kata yang belum disebutkan namanya disini jadi yang pertama tuh pakai kasir aja dulu ya Mas Rambuni terus yang kedua itu mungkin bisa beralih ke pendasaran yang perorangan untuk di aplikasi betul betul oke siap siap terus pertanyaan lanjutan kita bahas ke coinworks lagi nih dari Mas Roy untuk pinjaman ini apakah ada patokan dari ratakan per tahun atau per bulan dan berarti harus tercatat transaksinya ya untuk transaksi hariannya tadi berkaitan banget Oke kalau untuk yang gak apa untuk patokan rata-rata omset ya kalau saya gak salah itu 5 juta per bulan oke 5 juta per bulan tapi kalau untuk percatatan harian atau gimana ya itu mendingan masuk di kasir dulu karena kalau di kasir nanti kasir yang akan kasih kita itu berapa transaksi per bulannya misalnya nih Pak Roy di kasir gitu kayaknya udah berjalan misalnya sudah 6 bulan gitu kayaknya atau udah setahun lah yang kita butuhkan dari kasir sebenarnya adalah percatatan selama 3 bulan terakhir yaudah nanti kasir yang akan kasih ke kita misalnya pinjem pinjemnya di bulan Januari ini nanti kasir akan kasih ke kita itu transaksi secara total ya itu transaksi Pak Roy di kasir itu di 3 bulan terakhir itu di Oktober November December jadi lebih gampang jadi cuma kalau pinjemnya 50 juta Pak Roy cuma masukin KTP udah oke tapi kalau pinjemannya lebih dari 50 juta nah itu masukin rekening mutasi rekening 3 bulan terakhir Pak Roy jadi nanti kita akan lihat seperti apa misalnya mau apa namanya mau pinjem 100 juta misalnya gitu kan mau pinjem 100 juta terusnya kita akan lihat nih dengan tender 24 bulan kita akan lihat dari mutasi rekening cukup gak nih apa perbandingan bakal bakal mampu gak untuk mencicil cicilannya setiap bulan selama 2 tahun kalau misalnya oke kalau misalnya oke ya nanti pasti akan kita karena di mutasi rekening itu juga kelihatan sih gitu kan apa namanya pergerakan bisnis bisnisnya makanya kalau bisa kalau misalnya buat teman-teman pelaku usaha nih kalau yang sekarang ini apa namanya transaksi keuangannya itu masih digabung antara apa banknya itu bank akawannya masih digabung antara pribadi sama bisnis itu mulai dari sekarang sebaiknya dipisahkan karena kenapa biar kelihatan gitu ya banyak banget itu yang udah harus membicarakan itu ya mas Ramonika uang usaha uang pribadi gitu nah berarti sekarang itu juga harus lebih dikuatkan atau lebih didepankan untuk pembayaran digital ya karena kan tadi ada mutasi rekening terus kemudian rekening koran dan lain-lain itu online payment itu untuk satu usaha sangat harus digedepankan bener gak sih mutasi rekening kalau mutasi rekening yang gak ada berarti yang kita lihat adalah dari transaksi di partner salah satunya transaksi di kasir jadi sangat simpel sih tapi kalau masih tradisional ya itu kita susah susah untuk untuk melihatnya sangat beresiko buat kita sangat beresiko betul-betul maaf tadi aku agak terputus sebentar jadi tadi banyak juga saran ketika memang harus mau cuan terus mulanya pas-pasan ya ada beberapa teknis yang mungkin teman-teman usahawan harus lakukan dengan menggunakan payment atau dengan apapun tadi yang sempat disampaikan Mas Timoti sama Mas Rondoni itu ya ada cara-caranya untuk bisnis cuan tapi modalnya pas-pasan betul nah Mas Roy juga nanya nih untuk kasir Mas Timoti ini bisa untuk usaha bidang jasa enggak apakah dalam pencatatan transaksi ini bisa menggunakan barcode atau KRIS gitu dan bagaimana cara mendapatkan mesin kasirnya yang berupa tech dan printer Samsung-nya saya tertarik sekali Mas Roy nih semoga usahanya lancar nih Mas Roy amin ya terima kasih Mas Roy untuk pertanyaannya saya bantu jawab jadi untuk aplikasi kasir ini tadi sempat saya sampaikan bahwa banyak pengguna kasir yang usahanya jasa termasuk barbershop kemudian laundry itu mereka pakai kasir gitu jadi mereka tinggal menyesuaikan fitur-fitur yang ada di kasir dengan produknya mereka gitu dengan kebutuhan yang mereka juga kemudian tadi juga sempat ditanyakan juga sama Pak Roy terkait QRIS atau pembayaran online di kasir juga sudah support nih untuk pembayaran online atau QRIS di mana QRIS ini kita tahu sebagai standar pembayaran menggunakan QR yang sudah dipakai di seluruh Indonesia gitu jadi nggak harus pakai misalkan contoh kita ambil contoh kayak mungkin ada pakai GoPay OVO atau Shopee Pay itu mereka harus pakai Shopee Pay juga atau mungkin harus pakai GoPay juga gitu sama GoPay disini apapun payment gateway-nya itu bisa gitu jadi mau dari bank manapun juga bisa yang penting dia sudah support QRIS gitu oke kirain apapun digital payment-nya minumnya teh curung oh nggak ya masih beda lagi ini pertanyaan satu lagi tadi kayaknya terjadi pertanyaan satu lagi terkait perangkat ya tadi oh iya device tertarik sama device ya di kasir di kasir kita jual perangkat kasir itu nanti bisa pesan langsung dari tim kami tim customer success juga termasuk saya juga bisa menurut saya kalau misalkan memang ada kendala dalam pembeliannya misalkan mungkin ya dari modalnya atau dari diananya ini belum cukup gitu nah itu bisa mengajukan cicilan dengan apa melalui kasir nanti cicilan yang kita provide itu dari coin wars gitu jadi nanti tinggal lihat aja yang kira-kira kebutuhannya apa nih cicilannya mau berapa bulan misalkan dari 3 bulan 6 bulan atau 12 bulan nanti tinggal sesuaikan aja sama kebutuhannya atau modalnya jadi nanti nggak usah khawatir harus bayar misalnya harus bayar lunas untuk device-nya tapi di kasir pun juga kita mendiyakan untuk membayar cicilan oke oke mantep-mantep berarti tadi mas Roy kalau mau beli device-nya juga ya belum ada modal nih mas Roy gitu jadi mas Roy nanti bisa pengajuan juga ke coinworks tapi melalui kasir gitu tadi mas Rambuni juga menyampaikan hal yang sama dengan mas Timothy ya mulai aja dulu dari 2 juta setengah gitu misalkan memang belum ada modal yang harus dikeluarkan gitu coinworks bisa meng-cover itu terus tadi ada yang bertanya nih mas Rambuni kalau sekarang itu kebanyakan kategori usaha waduh kebanyakan kategori usaha yang melakukan pinjaman nih mas Rambuni apa ya oke kalau Pak Pusak waduh saya gak punya data-nya nih belum punya data-nya banyak banget soalnya soalnya yang saya handle tuh hampir kan saya handle semua kategori jadi masing-masing kategorinya itu hampir semua sih banyak sih kemarin memang waktu pandemik waktu pandemik itu yang memang agak turun itu F&B tapi sekarang F&B udah naik lagi sementara kalau di sisi fashion mereka biasanya seasonal karena kalau fashion kan mereka seasonalnya itu kalau udah mau lebaran mau tahun baru mau natal itu itu baru naik gitu ya terus yang stabil F&B hampir semua industri sebenarnya masih oke nah sekarang ini yang justru lagi kita buka ini adalah pembiayaan buat di industri algae culture sama fishery jadi kita ngasih pembiayaan itu buat para petani-petani sama para nelayan oke wah jadi udah merambah ke sektor banyak-banyak kita udah udah banyak industri merambahnya udah ke sektor pertanian sama pelautan perikanan fishery iya perikanan jadi udah banyak masih pada oke semua pada cuma kalau dibilang yang mana paling bagus saya juga belum-belum punya datanya oke terang nah ini boleh boleh dijawab sih mas Ramdoni atau boleh dijawab atau boleh tidak juga gitu kayak yang tadi nih suasana kopi gitu jadi misalkan ini boleh banget contoh buat teman-teman yang hadir di sore hari ini gitu apakah memang suasana kopi itu melakukan sebuah pinjaman untuk membuka cabang atau apa mungkin bisa dikasih ini gak mas Ramdoni kayak apa sih yang dilakukan suasana kopi gitu dengan Coidworks misalkan ya jadi waktu itu suasana kopi memang seperti tadi didek dia itu melakukan pinjaman yang pertama ke kita itu apa namanya untuk renovasi ya untuk renovasi dia punya outlet di Kemang lalu mereka melakukan pinjaman kedua itu buat mereka tambah outlet baru nah yang sekarang sih terakhir kemarin sih baru apa nanganya mereka tuh cuman aku belum tahu masih dalam proses sih masih dalam proses mereka jadi kalau suasana kopi mereka lebih banyak untuk apa namanya baik itu lebih ke struktur ya jadi lebih untuk pengembangan apa apa perbaikan sama penambahan outlet baru oke berarti lebih ke pembukaan cabang pembangunan interiornya untuk betul kelengkapan dan lain-lain gitu ya betul betul sekali nah tapi sebenarnya aku bilang tadi sebenar apa namanya untuk pengajuan pinjaman sendiri itu kan penggunanya beda-beda ya ada juga kalau kebanyakan let's say nih kalau di e-commerce itu rata-rata yang yang pinjaman dari sisi fashion itu kalau pas lagi mau apa namanya pas lagi mau lebaran tuh mereka tuh untuk stock up barang jadi untuk stock up barang terus kalau industri yang lain sih kategori yang lain kalau kayak kemarin nih mau 11-11 sama 12-12 itu itu dari bulan September tuh udah banyak yang pinjam karena mereka udah siap-siapin stock barangnya mereka untuk ya itu tadi yang twin date 11-11 sama 12-12 itu hampir di semua platform e-commerce itu naik peninjamannya jadi kita yang aku bilang tadi yang penting kita udah punya planning nih dengan pinjaman yang diajuin ini kita mau ngapain mau stock up barang atau misalnya kita mau renovasi kantor atau mungkin kalau teman-teman itu mau beli mau beli mesin produksi itu juga bisa oke yang penting yang jelas itu buat apa jangan pinjam pinjam uang ke kita untuk bayar utang di tempat lain itu gak dianjurkan karena kenapa itu gak gak bisa bayar betul dan apa namanya kita memang gak syaratkan juga untuk pemula untuk yang pemula terus yang pinjam kalau pemula itu di awal tadi saya bilang kalau misalnya kita mulai usaha bisnis itu jangan ngutang lebih baik kita dropship dulu atau buka PO dulu karena gini kalau kita baru mulai usaha kita udah ngutang itu resiko sangat tinggi kenapa gini kalau utang itu kan pinjaman itu harus adalah sesuatu yang harus kita bayar harus kita cicil betul nah sementara kalau kita baru mulai bisnis itu kita belum tahu kita belum punya track record itu bisa naik tapi bisa turun nah kalau naik sih kita bisa bayar cicilan tapi kalau bisa turun itu akan beresiko selama kita punya credit scoring nanti di BI yang kita jaga itu adalah credit scoring di BI kalau teman-teman mungkin gini ah gak apa-apa kadang-kadang contoh kayak saya nih contohnya aja simple saya bukan usaha tapi saya waktu itu zaman muda dulu ya kan kita biasanya punya credit score itu buat lifestyle 3 juta 4 juta ah gak mau bayar akhirnya basic-nya jelek nanti kalau misalnya kita kedepan kita mau buka usaha mungkin bukan usaha lagi misalnya kita mau credit rumah atau kita punya mau coba credit kendaraan bermotor gitu kan atau kita mau pinjam untuk ya itu untuk skalap kita punya bisnis kalau basic-nya kita jelek itu gak bisa di-approve itu akan kebawa terus nah makanya kalau saya boleh sarankan kalau mulai usaha kita jangan mulai dengan apa namanya dengan program financing karena kenapa itu sangat bersebut tinggi buat kita nanti punya bayi checking apa namanya ke depannya jadi kalau mau lakukan pinjaman atau apa namanya untuk financing itu adalah untuk scale up bisnis karena kita udah punya track record jadi kita udah tau nih penjualan kita berapa gitu kan jadi istilahnya kita akan tau nih oh cicilannya berapa nanti gak lagi jadi udah ada kemampuan bayarnya lah betul 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 wah ekspresif banget nih Mas Ramdoni ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mas Ramdoni sama Mas Timothy sebelum kita ke penutup ini tadi ada dari Mas Ricky nah ini tentang kasir Mas Timothy keuntungan menggunakan kasir dibanding POS lainnya waduh langsung ditempat nih Mas Timothy ya keuntungannya sebenarnya sih dari kita gak bisa kasih informasi atau kita bisa compare sendiri compare aplikasi lain gitu maksudnya dari sebenarnya tergantung dari Mas Ricky ya sorry tadi Mas Ricky ya bisa bandingkan sendiri gitu ke POS lain misalkan mau coba survei dulu POS lain gimana sih gitu terus fitur-fiturnya apa aja sih yang ada di POS lain gitu itu tinggal survei sendiri tapi yang jadi keunggulan kita itu dikasir adalah kita itu sudah bisa transaksi dan gratis selamanya gitu mau pakai kapanpun itu gratis selamanya tapi dengan ases-ases yang bisa dibilang dasar atau terbatas gitu kayak transaksi udah bisa udah pasti bisa terus laporan dasar juga sudah ada terus kemudian bisa kirim struk digital terus QRIS tadi pembayaran online udah bisa juga jadi dengan kasir versi gratis yang bisa dipakai selamanya itu sudah bisa pembayaran online juga jadi di kasir itu kita menonjolkan si gratisnya ini dengan dengan apa dengan pakai kasir ini gak usah khawatir atau gak usah takut gratisnya itu akan hilang gitu ini akan akan ada selamanya dan juga ya kalau misalkan ada yang misalkan Pak Riki mau upgrade ke pro itu juga harganya juga cukup terjangkau dan sudah dapat banyak fitur yang bisa dibilang apa ya sangat berguna banget nih buat usahanya apalagi yang mungkin mau mulai coba dengan bisnis model online gitu di kasir udah ada apa udah ada website usaha jadi setiap customer yang mau pesen itu gak perlu misalnya mereka harus datang ke toko terus baru bisa pesen terus atau mungkin mereka gak tahu nih barangnya seperti apa gitu atau mungkin mereka mau pengen jualan di marketplace tapi kayaknya susah nih bersaingnya gitu nah kita disini coba menyediakan yang bisa dibilang gak harus lompat sana lompat sini aplikasi tapi cukup pakai di kasir aja itu udah bisa order disitu juga lewat website usahanya kasir terus nanti bisa melakukan transaksi atau pembayaran juga di kasir juga jadi bisa dibilang kasir ini ya all in one gitu jadi semuanya semua transaksi apa aja bisa dilakukan di kasir jadi ya nanti Pak Riki nanti bisa survei lagi misalkan atau mau coba ngintip-ngintip juga nih untuk aplikasi sebelah silahkan jadi untuk mencari tahu nih apa nih kebutuhannya Pak Riki sebenarnya untuk usahanya gitu oke baik mas Timoti mungkin bisa ditinggalkan nomor telepon atau nanti teman-teman atau bahkan yang sudah tertarik banget nih mau tanya terkait financing coinworks itu gimana melalui kasir tadi mas Rambuni juga udah ngasih mandatory gitu yaudah lewat kasir lebih gampang gitu nah jadi teman-teman usahawan kalau misalkan mau scale up businessnya tadi yang disebutkan sama mas Rambuni ya pengguna kasir itu akan menjadi akses yang lebih mudah sih untuk pendanaan itu sebenarnya betul gak mas Rambuni gitu betul dong kita kan kita akan menciptakan ekosistem nah buat teman-teman sendiri pokoknya jangan khawatir apa namanya untuk pendanaan sendiri kita menyediakan itu sampai dengan 2M bahkan kalau misalnya memang lebih dari 2M pun bisa nanti tinggal tinggal apa namanya kita lihat aja untuk potasi rekeningnya itu mencukupi atau tidak oke baik ini mungkin ada pesan gak nih mas Rambuni atau mas Timoti jadi bagi teman-teman yang udah hadir di sore hari ini mereka harapannya kedepannya tuh bisa mengembangkan bisnis atau scale up bisnisnya atau mendapatkan misalkan ada usahawan seperti saya gitu butuh modal ya bisa tercairkan lah gitu modalnya nih ini ada kesan atau harapan gak sih nanti untuk UMKM mungkin dari mas Timoti kali ya oh iya siap oke paling masih sesuai dengan tema workshop kali ini jadi kita lebih mengutamakan gimana nih biar kita bisa scale up lebih cepat gitu dalam ya dengan modal yang pas-pasan atau modal yang mungkin bisa dibilang terbatas ya kita lebih mengoptimalkan tools-tools yang atau alat-alat yang mungkin akan kita gunakan untuk operasional baik itu software maupun yang perangkat keras atau mungkin layanan-layanan yang mungkin kita dapatkan atau punya kesempatan gitu untuk bisa scale up usaha kita maksimalkan benar-benar dan kalau bisa cari yang lebih terjangkau gitu disesuaikan dengan budget atau disesuaikan dengan kemampuannya para usahawan jadi jangan terlalu maksa atau ngikutin tren atau ngikutin teman-teman usahawan yang mungkin ngasih saja pakai ini aja gitu pakai yang ini-ini bagus gitu ya memang bagus cuma kita lihat lagi ini balik lagi ke kemampuan kita lagi gitu jadi kalau bisa kalau misalnya masih mampu ya kita bisa apa namanya coba dengan hal-hal yang mungkin sering digunakan atau banyak orang gitu tapi kalau kita punya budget yang mungkin harus kita alokasikan ke hal-hal lain ya kita bisa pakai yang lebih hemat gitu itu sih harapan kita lebih poin utamanya tadi lebih penghematan ya mas Timur oke nah gimana nih mas Rambe pesan-pesannya kalau saya pesan-pesannya adalah oke kalau misalnya teman-teman sekarang ini usahanya masih bersifat konvensional oke mulai shifting ke digital oke kalau misalnya pembukuannya atau pencatatannya masih berantakan mulai pakai yang udah di sistem ke kasir yang paling gampang oke karena sekarang ada di kasir pakai kasir yang paling gampang oke karena kenapa nanti mudah-mudahan dengan apa namanya dengan menggunakan kan tuh ada fasilitas yang gratisnya juga betul gak bisa dipakai jadi artinya dengan 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 menggunakan layanan dari kasir mudah-mudahan punya akan punya track record yang bagus kan kita kan pengen bisnis kita terus makin meningkat nah nanti kalau udah meningkat butuh tambahan dana dari apa butuh tambahan dana untuk scale up bisnis itu bisa dibantu dari coinworks so kita saling support jadi gampang banget gak ada alasan untuk gak bisa memulai karena lagi-lagi tadi gak mau punya model pun bisa mulai dengan dropship jadi bisa memulai dropship bisa buka PO kayak gitu tapi mulailah dengan digital jadi segala sesuatunya itu menurut tercatat melalui rapi karena kenapa itu yang nanti akan membantu teman-teman sekalian untuk mendapatkan dana tambahan nah dana tambahan sendiri kan memang dari kita mungkin dari fintech awalnya nanti kalau kita ngomong semakin besar gitu semakin besar butuh dana-dana lagi nah itu nanti bisa kebang deh jadi nanti bisa kebang dengan pakai jaminan dan itu bisa dapat dana yang lebih besar lagi jadi artinya ya sesuai dengan tema sih jadi kalau kita punya budget terbatas tapi kita mau juan yaudah yang penting adalah kita shifting dulu kita punya kebiasaan dari offline kita ke online dari yang acak-acakan atau gak teratur pencatatannya kita boleh teratur dengan menggunakan fasilitas berikas oke jadi tadi tuh kalau misalkan gak salah ya lo mau berkembang gak apa-apa deh gunain Coinworks tapi kalau udah berkembang ya masa lo ninggalin Coinworks terus pinjam kembang gitu ya enggak kok enggak pokoknya dia mau di Coinworks selama kita mampu ya oke tapi kalau misalnya ada tapi kalau ada pengusaha yang mau pinjam let's say 100M kita gak sanggup kita masih sanggup jadi 2M tapi paling tapi kalau untuk sekarang ini sih maksimal kita bisa terima itu 30M sih kita masih bisa untuk cicilan ya untuk cicilan itu 30M kita maksimal ya nah itu teman-teman usahawan ya itu mungkin bukan dana yang sedikit jadi persyaratan dan ketentuan mungkin ya tidak mudah gitu jadi harus memenuhi syarat dan kualifikasi dari Coinworks itu sendiri ya sekian lagi udah di pengunjung acara terima kasih banyak Mas Ramdoni terus Mas Tri Thank you udah sharing-sharing nih sama teman-teman usahawan terus terima kasih juga untuk yang sudah bertanya ini ada testimoni juga terima kasih mudah-mudahan Kasir dan Coinworks selalu mengajukan teman-teman UMKM terima kasih kembali yang sudah hadir boleh satu lagi aku lupa jadi aku sampai kelupaan tapi memang aku belum sampaikan sih it's just apa namanya baru di approve tadi jadi buat teman-teman Kasir oke jadi kalau misalnya teman-teman mengajukan pinjaman lewat Kasir itu kita akan ada discount untuk origination fee atau biaya provisi sebesar 50% oke ini baru-baru di approve jadi aku belum punya flyernya yang aku bisa tampilin oke nanti mungkin akan dibantu sama camp kita Indira nanti nanti akan apa namanya akan dikasih flyernya so which is nanti bisa di posting di apa namanya di marketing channelnya Kasir jadi kalau untuk pembiayaan apa namanya yang disetujui ya jadi pengajuan yang disetujui itu pengajuan di bulan Januari dan Februari sampai dengan akhir Februari itu nanti akan mendapatkan discount provisi sebesar 50% wah itu makin makin menarik tuh Mas udah dikasih pembiayaan diskon lagi gitu ya biaya provisinya 50% asalkan asalkan melewati proses atau penggunaan sistem transaksi yang di Kasir gitu ya yes oke nah itu perlu dicatat tuh teman-teman nah tadi Mas Timothy juga udah nge-serti ya nomor teleponnya jadi bagi teman-teman usahawan itu bisa catat kontaknya Mas Timothy jadi nanti timnya Mas Timothy akan menyambungkan dengan timnya Mas Ramdoni seperti itu nah jadi kita saling berhubungan terus bersinergi untuk memajukan teman-teman UMKM oke Mas Ramdoni Mas Timothy ada yang mau disampaikan lagi semangat yang penting semangat tadi ya Mas ya ya kalau saya semangat pokoknya semangat terima kasih banyak sekali lagi Mas Ramdoni Mas Timothy semoga sukses juga untuk Coinworks dan sukses untuk Kasir juga dan khususnya untuk Mas Timothy sama Mas Ramdoni sendiri dan teman-teman usahawan lainnya terima kasih banyak selamat beraktifitas kembali semoga sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih and good weekend ya Mas Ramdoni selalu